Silahkan dibuka buku di STS, malangan 77. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yuk, silahkan Priscila. Halo Priscila. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tanaman disiram setiap hari. Tanaman diberi buku secara teratur. Daun-daun kering disabuk. Tempulia dicabut. Lanjut, lingkungan sekitar rumah. Lingkungan sekitar rumahku bersih. Warga melakukan kerja baksi dua minggu sekali. Jalanan disabuk. Saluran air dibesihkan. Sampai di uang ke tempat sampah. Sampai di uang ke tempat sampah. Selamat menikmati. Lantai kelas disapu. Lantai kelas disapu. Lantai kelas disapu. diupus secara teratur terima kasih ya Priscilla satu orang lagi Miss mau panggil baca yang kuat Sandra Adigail baca yang kuat ya Sandra silahkan Sandra merawat lingkungan merawat lingkungan lingkungan perlu dirawat bagaimana cara merawat lingkungan yang baik siapa yang harus merawat lingkungan satu merawat lingkungan rumah rumahku selalu bersih lantai disapu dan dipel kaca jendela dibersihkan kursi dan meja dibersihkan dari debu kamar mandi dibersihkan satu minggu sekali bak mandi dikuras secara teratur alaman rumahku juga selalu dibersihkan tanaman disiram setiap hari tanaman diberi pupuk secara teratur daun-daun kering disapu rumput liar dicabut lingkungan lingkungan sekitar rumahku bersih warga melakukan kerja bakti dua minggu sekali jalanan disapu saluran air dibersihkan tanpa dibuang ke tempat sampah dua merawat lingkungan sekolah lingkungan sekolahku bersih warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah setiap kelas mempunyai jadwal piket kami bergantian membersihkan kelas lantai kelas disapu meja dan kursi ditata rapi kami bergantian mengapus papan tulis kami tidak membuang sampah sembarangan sampah dibuang ke tempat sampah alaman sekolah juga dirawat alaman sekolah disapu oleh penjaga sekolah tanaman disirem dan dipupuk secara teratur kita hari ini mau belajar merawat lingkungan merawat lingkungan yang mana mis? merawat lingkungan di rumah di rumah kamu loh Darrell, Marcelo, Tobias, Gisel, Justin, Tobin kemudian merawat di lingkungan sekolah ada dua mis akan bahas sekali lagi ya dengarkan saya akan mengulangi kembali mis akan menjelaskan secara rinci oke disimak cara menjaga kebersihan rumah ini paling gampang ini biasanya pekerjaan rumah anak-anak dibiasakan dari anak-anak nah ya siapa yang suka setiap hari cara menjaga kebersihan rumah ada gak yang suka nyapu suka mengelap meja supaya tidak ada debu di rumahnya siapa yang bantu mamanya cuci piring ada gak ini saya sudah pintar mengepe lantai ada seperti itu anak kelas 2 tapi ini lantai kamar saja boleh yang penting sudah belajar menjaga kebersihan rumah ada bisa yakin ada ya oke yang pertama yang pertama cara menjaga kebersihan rumah paling gampang kristopper bersihkan tempat tidur hari ini siapa yang tadi pagi sudah bersihin tempat tidurnya bangun tidur langsung dibersihkan siapa anak-anak yang sudah pintar merapikan tempat tidurnya belum ada Raiman David Jopan Bari siapa yang sudah pintar merapikan tempat tidur banyak ya wow sudah pintar ya baik jadi gampang caranya ya bersih rumah itu gampang yang kamu lihat berantakan ya rapikan itu ada ya yang kamu lihat berserak berantakan segera dirapikan itu kuncinya apalagi tempat tidur kamu pasti ini berantakan kan bangun tidur perhatikan langsung nah ya perhatikan itulah belajar disiplin belajar menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah oke saya baca sedikit setelah bangun tidur jangan tinggalkan tempat tidur kamu begitu saja nah pastikanlah lipat kembali selimut dan merapikan spraynya ya kemudian ya untuk mencegah debu tau debu kotoran yang menempel ya bertambah banyak di tempat tidur kamu ini gunakanlah vacuum cleaner ya oke gampang ya yang kedua bagaimana cara menjaga kebersihan rumah yang kedua adalah menyapu lantai siapa yang sudah pintar menyapu coba angkat tangan oh esela sudah pintar menyapu honey sudah pintar juga menyapu bersih gak nyapunya wah bersih dong mis oke siapa lagi yang sudah pintar menyapu iya anak bisa anak yang termasuk kategori anak yang menjaga kebersihan rumah oke ya 100 nilai kedisiplinannya nah ya meski terdengar sangat gampang dan setele ya menyapu lantai ini adalah cara menjaga kebersihan kebersihan apa kebersihan rumah yang sangat penting sapulah seluruh bagian rumah sampai bersih saat menyapu perhatikan ini di seluruh ruangan yang sangat kecil misalnya di belakang pintu atau di bawah kolong lemar itu disapu sayang nah ya jadi semua debunya itu hilang ya biasanya kuman dan debu menempel dimana baby di sudut-sudut yang sempit kemudian cara selanjutnya gunakan cairan pembersih saat mengepel lantai kenapa mis harus menggunakan ini supaya lantai kita wangi nah suka yang suka gak ruangannya wangi segar harum Elsa suka iya Elsa suka gak mis rumah saya wangi mis karena pada saat mengepel pakai pembersih lantai harumnya harum apa nah gitu ya mis saya suka harum jeruk mis orange harum sekali mis boleh sama mis juga begitu Fabrizio milih kalau mis mengepel mis pakai pembersih lantai kenapa harum sekali segar ruangannya selain menyapu pastikan kamu mengepel lantai agar debu benar-benar hilang dari lantai rumah kita es kolid gresia gunakan kain untuk mengepel lantai secara rutin jangan lupa basah ilah kain kain untuk mengelap dengan air yang dicampur dengan cairan pembersih terlebih sebelum mengepel lantai cairan pembersih bisa membunuh kuman yang mungkin hidup di lantai rumah kamu melodi sudah tahu ya jadi kalau mengapel harus pakai pembersih supaya kuman-kumannya mati cara selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan dapur rumah siapa siapa anak-anak yang sudah pintar cuci piring coba angkat tangannya es inggris sudah pintu cuci piring yang berbahu yang berbahan kaca atau berbahan plastik dua-duanya tapi hati-hati ya siswa ya kalau cuci piring hati-hati membawa benda-benda supaya tidak jatuh ini anak-anak wajib bersihin dapur kenapa mis dengarkan salah satu cara membersihkan rumah yang paling penting pastikan bawa alat dapur contohnya ada wajan ada panci ada piring dan lain sebagainya itu setelah dicuci kemudian dikeringkan dulu dikeringkan sampai benar-benar kering baru kita letakkan di tempatnya jangan biarkan peralatan dapur ini yang kotor menumpuk di tempat cucian kenapa karena bisa merusak keindahan atau kerapian dapur kamu kemudian si kuman tau si kuman bakteri ya kuman ini dapat bersarang dipiring kotor kamu lebih lama apabila kamu terlalu lama mencuci piringnya jadi jangan ditunda-tunda kalau mau cuci piring ya makan cuci piring ya melodi supaya dapurnya bersih tidak ada kuman kai kai bisa gak cuci piring anita bisa gak cuci piring belum bisa belum bisa nih kalau belum bisa kita harus belajar sayang harus belajar dari kecil ya oke pelan-pelan saja belajarnya selanjutnya caranya adalah rutin mencuci baju ini pasti anak-anak belum bisa cuci baju ya ada mis pakai mesin cuci boleh boleh saja oke nah ini yang baca adalah anita yang baca silakan anita saya yang kuat ya anita supaya teman-temannya mendengarkan yes silakan bisa oke saya kasih dulu ya terlalu lama saya panggil Felisa Nasution silakan Felisa Nasution baca poin kelima 5 rutin 5 rutin mencuci baju jangan biarkan baju kotor menumpuk terlalu lama di mesin cuci atau di keranjang pakaian kotor selain tidak enak dipandang kamu juga akan membiarkan kuman hidup lebih lama dalam pakaian kamu jika tinggal sendiri kamu bisa mencuci baju sebanyak dua atau tiga hari sekali namun jika sudah berkeluarga usahakanlah mencuci baju setiap hari mis nah jadi kalau misalnya kita cuma baju kita sendiri tidak masalah ya kan tiga hari tapi kalau satu keluarga misalnya ada baju mamanya baju ayahnya baju adiknya baju kakaknya dan baju kamu serta baju tante baju nenek nah numpuk-numpuk itu jadi sarang kuman jadi kalau satu keluarga itu harus setiap hari cuci bajunya begitu ya selanjutnya selanjutnya poin poin ke-6 menata barang salah satu aturan agar kebersihan rumah terjaga 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 adalah penataan barang yang rapi dengan penataan barang yang baik kamu tidak perlu pusing lagi saat mencari kunci buku mainan dan lain-lain bayangkan jika barang-barang tersebut kamu biarkan tercecer di lantai tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga bakal memperbesar kemungkinan menempelnya kuman pada barang kamu selain itu jika barang tertata rapi kamu akan lebih nyaman saat menjamu tamu mis jadi kalau misalnya barang-barang itu ya karsen koskas dirapikan khususnya rak buku rak buku kamu itu disusun misalnya pelajaran agama ada bloknya mat ada bloknya inggris ada bloknya seni musik ada bloknya jadi tidak semuanya tercampur ya kan jadi gampang ambil barangnya gitu ya selanjutnya felisa 7 cara menjaga kebersihan rumah dengan pemisahan sampah cara menjaga kebersihan rumah yang tidak kalah penting adalah dengan memisahkan masing-masing jenis sampah pisahkanlah sampah plastik dan limbah rumah tangga dengan memisahkan jenis sampah kamu bisa membuat semua anggota keluarga lebih sehat selain itu kamu juga bisa memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang begitu caranya terima kasih felisa baik saya mau panggil kembali namanya felisia juga tapi dia ada marganya felisia hutapaya silahkan felisia hutapaya mis panggil baca yang kuat dan jelas agar teman-temannya mendengarkan kita lanjut ke poin ke delapan menyimpan sepatu secara rapi menyimpan sepatu secara rapi di rak sepatu juga merupakan menjaga lingkungan rumah tetap terawat rak sepatu bisa kamu taruh di bagian belakang rumah dekat dapur atau gudang hal ini diperlaku diperlakukan diperlukan untuk mencegah kotoran dari sepatu menempel di bagian lain rumah ya jadi rak sepatu harus rapi nah ini bagian sendal bagian sepatu sekolah sepatu untuk pergi begitu ya disusun ya supaya tidak menempel kotoran-kotoran yang dibawanya dibersihkan juga oke iya selanjutnya Felisa poin sembilan sembilan cara menjaga kebersihan dekorasi rumah cara menjaga lingkungan rumah yang kerap terlewat adalah kebersihan furniture dan penjagaan panjangan di rumah terutama panjangan panjangan kecil yang dipajang di rak ruang tamu atau ruang keluarga kerap kerap menjadi sarang bagi debu dan kuman upaya kamu dan keluarga senantiasa sehat bersihkan secara rutin ya caranya cukup mudah kok kamu bisa mengusir debu menggunakan kemoceng lalu mengelap dekorasi tersebut menggunakan lap basah dan lap kering mis ya terima kasih Felicia nah jadi kalau ada barang-barang di rumah seperti ini nanti lihat ruang tamu-ramu ya biasa barang-barang pajangannya itu setiap hari dilap sayang karena kalau enggak dilap abunya itu nempel disini berabung ya kan berabung sekali caranya dengan apa mislap dengan kemoceng tahu kemoceng dia seperti alat pembersih berbahan bulu ayam lebih lembut cepat menghilangkan debu oke selanjutnya cara yang kesepuluh misno panggil yang bacanya kuat ya Sandra Abigail coba Sandra Abigail ya mis silakan dibaca yang kuat ya Sandra 10 bersihkanlah peralatan kebersihan cara menjaga lingkungan rumah yang tidak boleh kamu lewatkan juga adalah memastikan alat kebersihan tetap bersih barcuma kamu mengikuti semua cara pembersihan rumah sementara alat kebersihan di rumah dibiarkan kotor hari ini mencegah alat kebersihan tersebut tidak menjadi rumah baru untuk kuman iya jadi harus dibersihkan semua peralatan rumah dibersihkan di lap oke selanjutnya Sandra silahkan 11 disinfektan disemprot disinfektan apakah di rumah kamu ada seperti ini disinfektan ada ya lanjut Sandra salah satu aturan agar kebersihan rumah terjaga yang baru digalakkan sejak pandemi adalah penggunaan disinfektan meski tidak dijawabkan diwajibkan tentu lebih aman jika kamu memiliki persediaan disinfektan di rumah kan tamu bisa datang ke rumah kita silih berganti tanpa pengetahuan apakah mereka membawa virus atau tidak salah satu cara salah satu cara mencegahkan adalah dengan menyemprot meja dan kursi menggunakan disinfektan setelah tamu pulang mis iya itu dialah tadi urayan dari cara membersihkan rumah gampang ya gampang sekali nanti hari ini cobalah dipraktekan salah satu diantaranya yang mana yang paling gampang dan mudah kemudian kita membahas merawat lingkungan sekolah saya mau panggil Jeremia Jeremia tolong baca yang kuat supaya teman-temannya mendengarkan ya Jeremia bisa oke mis oke silahkan dibaca merawat lingkungan sekolah harus kuat ya yuk poin pertama apa satu sediakan tempat sampah menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dari aktivitas sederhana yakni membuang sampah pada tempatnya guru guru dan pihak sekolah bisa membuat ramu-ramu untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan media gambar berwarna sehingga mudah dipahami maksudnya dipahami maksudnya oleh anak-anak lakukan pula persuasi atau nasihat langsung yang sifatnya lisan pada anak saat jam istirahat dimulai lakukan persuasi ini setiap hari agar tertanam diingatan anak jadi ya siswa pada saat kamu di sekolah waktu itu ada jam-jam istirahat ya kan jadi setelah makan jadi sampahnya dibuang kemana dibuang kemana Jeremia sampah mis iya jadi di tempat duduk kamu siswa sudah bersih kembali sayangnya jadi makanan tidak berserahkan bener gak pada saat jam-jam istirahat anak-anak dipersilahkan membersihkan kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah oke itu namanya kebiasaan ya dikasih edukasi yang positif edukasi yang baik untuk disiplin dalam kebersihan di sekolah bisa dipahamin kita lanjut Jeremia lanjutkan basahnya sedikit yuk sekolah juga harus menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang memadai atau sesuai kebutuhan milah memungkinkan dipisah antara tempat sampah organik atau basah dan tempat sampah non-organik atau kering oke poin kedua yuk sorry poin kedua budaya saling mengingatkan guru perlu mengajak anak-anak untuk mengingatkan teman yang lupa membuang sampah pada tempatnya iya jadi kamu boleh memang ingatkan temannya misalnya Jeremia ada teman sebangkunya teman sebangkunya lupa buang sampahnya Jeremia wajib mengingatkan dengan cara menegurnya dengan baik-baik misalnya halo di contoh miss panjil siapa miss panjil seyan halo seyan sampahnya dibuang dong ke tempat sampah supaya kita bersiklas kita seperti itu kemudian seyan juga membuang sampah pada tempatnya oh iya Jeremia terima kasih sudah menikam saya mengingatkan itu wajib lanjut Jeremia beri beri pemahaman bahwa kebersihan sekolah dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama sehingga mereka harus saling mewujudkan dan menjaganya lanjut poin ke tiga tiga contoh dari orang dewasa orang dewasa perlu memberi contoh nyata kepada anak sebab anak lebih mudah meniru ketimbang melaksanakan nasihat tanpa adanya kerjasama banyak pihak kebersihan lingkungan akan sulit terwujud orang tua dan guru bisa memberi contoh untuk peduli pada kebersihan lingkungan sekolah dengan cara lingkungan sekolah dengan cara memungut sampah yang terjejar iya memungut sampah yang terjejar seperti ini ini adalah orang dewasa memberi contoh yang baik kepada ada anak yang tanah dan anak yang kiri bahwasannya kita harus memungut sampah kemudian buang sampah itu kepada tempatnya jangan buangnya di jalan nanti mengganggu pengguna jalan oke nah dibuang dibersihkan supaya jalannya itu bebas dari sampah lanjut Jeremia dilakukan itu sambil memberikan arahan kepada anak-anak melakukan hal yang sama sehingga lebih mudah diingat dan diikuti empat rutin membersihkan kelas buat jadwal rutin untuk bersama-sama membersihkan ruangan kelas dengan suasana yang menyenangkan agar sesi bersih-bersih tidak seperti beban nah seperti ini ada beberapa murid mereka rajin membersihkan kelasnya kebetulan ada alat sapu sama-sama mereka menyapi mereka senang bisa bantu menjaga kebersihan di kelas karena kelas ini adalah rumahnya juga mereka mencintai kelasnya seperti itu jadi saling bekerja sama kemudian ini juga ada anak lihat dinding dinding kelasnya aja dibersih dinding kelasnya supaya tidak ada kotoran di sini mereka bekerja sama juga membersihkan supaya rapi bebas dari kuman dan nyaman berada contoh ada anak-anak yang memang peduli terhadap kebersihan kotoran oke lanjut Jeremia anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok bertanggung jawab membersihkan bagian tertentu di kelas sediakan alat bersih-bersih dan bentuk dan warna sesuai dengan usia anak cara ini akan meningkatkan rasa memiliki pada kelas harapannya anak-anak akan menjaga kelas agar tetap bersih dan nyaman tanpa diminta lima peduli toilet toilet biasanya menjadi ukuran bersih atau tidaknya suatu lingkungan sekolah kalau toiletnya bersih biasanya bagian lain dari sekolah juga akan bersih astri dan tertata dengan baik iya thank you ya jeremia ya baik miss akan menjelaskan selanjutnya peduli dengan toilet maksudnya apa ini lihat ya ini ada anak SMP lagi ke toilet peduli dengan toilet jadi kalau sudah kita menggunakan toilet harus dibersih dibersihkan jangan dibiarkan dia ada kotoran contoh kalau buang air kecil segera disiram ya siapa yang seperti itu coba angkat tangan ini semuanya pintar ya jadi kalau sudah menggunakan toilet dibersihkan disiram ya yang banyak oke ya bau tidak sedap biasanya bagian lainnya juga demikian oke jadi anak-anak untuk menjaga kebersihan dengan meniram toilet sampai bersih setelah memakainya mau di rumah mau di sekolah harus tetap bersih toiletnya ya nilai kemudian anak-anak itu selalu diajak untuk selalu mencuci tangan person dengarkan ya biasakan cuci tangan di sel ya setelah menggunakan apa toilet kemudian buanglah sampah pada tempatnya misalnya buang tisu ada keranjang keranjang buang tisu jangan di dalam toiletnya ya gak boleh oke kemudian keastrian lingkungan jadi anak-anak ini dibiasakan untuk mencintai tanaman misalnya untuk menanam pohon nah ya supaya apa lingkungan kita itu asri sejuk ya supaya termasuk lingkungan sehat nah ya supaya termasuk lingkungan sehat anak-anak dibiasakan untuk menanam pohon boleh menanam buah-buahan boleh menanam sayur-sayuran bebas yang penting tanaman hijau ya sudah kemudian sudut kreatif maksudnya apa salah satu masalah yang serap dihadapi guru maupun orang tua di rumah ya saat menjaga kebersihan lingkungan adalah dinding dinding rumah dinding sekolah siapa yang punya kebiasaan seperti ini coba angkat tangannya siapa yang punya kebiasaan seperti ini wah lihat ini ya dicoret-coret dindingnya sama anak-anak ini boleh misalnya ini boleh gak boleh gak ini kita lakukan iya gak boleh ya tapi masih ada juga ya siswa yang begini ya di kelas ya ayah pelan-pelan coret gitu kan nah jadi ini gak boleh ya sayang ya oke nanti dindingnya bisa kotor ya gambar-gambar boleh gambar tapi di buku gambar ya boleh coret-coret tapi jangan dinding kira-kira dinding rumah kamu bersih gak bersih ada yang tatar pasti ya pasti ini ada nih yang kotor nah coba Elsa kita lihat dinding rumah kamu gabrienne melissa jivani lihat dinding rumah dicoret-coret enggak sama adik-adiknya atau sama kamu sendiri gak ada ya oke good kalau tidak ada jadi biasakan dinding rumah kamu harus bersih janganlah seperti ininya ini gak baik ini ya sayang oke nah hari ini sekian dulu dari miss ya kita sudah belajar cara merawat kebersihan rumah dan di sekolah oke ditiru ya dipraktekan sudah dikasih tahu bagaimana caranya nanti setelah jumlah pelan-pelan belajar jangan taunya duduk enggak bantu mamanya ya sudah belajar kan saya jangan jelasin sekarang praktek nah prakteknya setelah jum nanti kan makan siang ya ya siap makan bagaimana piringnya dicuci dibersihkan kata miss kalau tidak kata miss nanti banyak bakteri di piring kotor tersebut paham bisa harus belajar jadi anak yang baik harus belajar menjadi anak yang mencintai lingkungan yang bersih karena saya sudah kasih tahu bagaimana caranya tugasnya sekarang praktek langsung nah gitu ya nanti saya tanya mamanya loh oke baik sekian dulu dari miss selamat siang selamat istirahat oke bye bye